Kembali di Kompasian, kali ini bersama saya Radis Saputro. Saudara, mulai Sabtu 28 Mei, kereta komuter line atau kereta rel listrik KRL Jabodetabek mulai menerapkan rute baru karena perubahan sistem persinyalan atau switch over kelima. Namun akibatnya penumpang jadi membludak di stasiun Manggarai, siap-siap untuk berangkat lebih awal. Mulai 28 Mei lalu, stasiun Manggarai jadi lebih padat dibanding hari-hari sebelumnya. Penumpang KRL komuter line yang transit di stasiun ini menumpuk bahkan sampai berdesakan saat berpindah peron. Membang, mulai 28 Mei, KRL Jabodetabek menerapkan rute baru akibat perubahan sistem persinyalan atau switch over kelima. Perubahan rute terjadi untuk KRL Lintas Depok, Bogor, Chinambo, kini melayani sampai ke stasiun kota. Sedangkan untuk Kesudirman, Tanah Abang, Angke, dan Duri, penumpang harus transit dan berganti kereta di stasiun Manggarai. Sementara untuk KRL Lajur Cikarang-Bekasi tidak lagi menuju stasiun Jakarta Kota, tetapi dialihkan ke stasiun Angke dan Kampung Bandan, via Manggarai atau Pasar Senen. Penumpang Cikarang atau Bekasi kini harus transit di stasiun Manggarai untuk menuju stasiun Jakarta Kota. Sementara KRL Rute Bogor-Angke atau Jati Negara resmi dinonaktifkan. Perubahan rute ini adalah perubahan jangka panjang untuk mendukung rencana besar stasiun Manggarai yang akan dijadikan stasiun sentral dan stasiun subtransit yang nantinya juga melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Selain karena perubahan rute, penumpukan penumpang juga terjadi karena perubahan peron di stasiun Manggarai. Tak sedikit masyarakat yang bingung saat harus berpindah kereta dan peron, terlebih saat ini stasiun Manggarai memiliki sejumlah peron yang terbagi di tiga lantai. Masih bingung ya, karena kan ini awal-awal, tapi nanti juga jadi terbiasa sih. Tapi yang paling penting sih kasihan juga sama orang-orang yang kerja di Sedirman kan. Kalau kita-kita yang masih kerja di Jakarta Pusat mungkin masih bisa lah ya, luat Jakarta Kota itu aja. Paling membingungkan yang kesulitan yang kakak alami sih? Rutenya, apalagi kalau misalnya kita mau buru-buru, jadinya kan mau nggak mau dimanggarai dulu dong. Lumayan banyak ngalamin kebingungan, saya baru tahu kalau jalur 1 udah nggak ada ke arah kota lagi, ternyata baru jalur 11 sih. Jadi cuma itu doang sih. Kalau dari rute-rute yang berubah, kakak merasa bingung nggak atau sulit nggak? Nggak, karena saya nggak pernah ngambil rute lain kecuali ke arah kota doang. Sosialisasi mutlak diperlukan untuk memudahkan pengguna KRL, apalagi pada hari-hari kerja dan jam-jam sibuk. Pihak PT Kereta Komuter Indonesia berjanji akan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di stasiun Manggarai. Memang tadi banyak masukan ya, Mbak Anna kok jadi ribet dan yang lainnya. Tetapi ini datang dari mereka yang memang benar-benarnya belum pernah transit di stasiun Manggarai. Dengan demikian, kami menabalkan petugas-petugas untuk mendampingi pengguna jasa komuter lain agar semakin terbiasa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun ini. Untuk antisipasi banyaknya penumpang yang melakukan transit di Manggarai, di jam-jam sibuk kami menyiapkan kereta luar biasa, feeder. Yang dapat kami jalankan, yang di-standby-kan di Duri, Bukit Duri. Sehingga itu bisa masuk ke Manggarai untuk melakukan rekayasa baik ke Amke, Kampung Bandan, ataupun ke Jakarta Kota. Setiap perubahan memang perlu adaptasi. Berangkatlah lebih awal agar Anda tidak terlambat. Jika Anda bingung, bertanyalah kepada petugas di stasiun dan dengarkan pengumuman jika ada perubahan peron saat akan berganti kereta. Tetap disiplin menggunakan masker karena potensi penularan COVID-19 masih ada. Tim Liputan, Kompas TV Informasi lengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Triksy Valencia di stasiun Manggarai, Jakarta. Triksy, kemarin penumpang membeludak di stasiun Manggarai. Lalu hari ini, siang ini, kondisinya seperti apa? Masih adakah penumpang yang bingung? Ya Radikal, untuk hari ini, kalau misalnya dilihat semakin siang ini penumpang di stasiun Manggarai atau pengguna KRL ini semakin bertambah banyak. Ini terlihat dari penumpang-penumpang yang melakukan transit terutama dari jalur lintas Bogor ke lintas Cikarang. Untuk situasi terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera saya, Yohan Bagja. Nah ini keramaian-keramaian yang terjadi pada saat transit, Raditya dan juga Saudara. Jadi karena memang sudah tidak melalui lintas rel lagi untuk transit, jadi di tempat inilah atau tempat kami melaporkan terjadi keramaian, terjadi antrian, bahkan terjadi penumpukan pengguna KRL yang saat melakukan transit dari jalur layang atau dari lintas Bogor yang akan transit ke jalur bawah yaitu lintas Cikarang. Tadi juga sempat dilakukan penutupan sebentar oleh petugas agar penumpang tidak turun atau transit ke lintas Cikarang terlebih dahulu karena untuk mengantisipasi, maksud kami untuk mengurai kepadatan yang terjadi di bawah atau di jalur Cikarang tersebut. Tapi ketika sudah mulai terurai, sudah mulai teratasi kepadatannya, baru dibuka kembali untuk pintu-pintu transitnya. Nah kemudian kalau misalnya dibandingkan dengan kemarin, memang hari ini bisa dikatakan lebih kondusif Raditya dan juga Saudara. Dari penumpukan penumpang ini juga terjadinya hanya sebentar saja, tidak terjadi begitu lama. Jadi seperti ini, saat ini sudah mulai terlihat sepi lagi pada saat transit. Jadi ketika mereka sudah naik ke peronnya masing-masing dan kereta ini juga sudah mulai datang lebih cepat jika dibandingkan kemarin, maka dari itu antrian panjang ini juga sudah tidak terjadi dalam waktu yang lama. Penumpukan ini juga tidak terjadi dalam waktu yang lama. Jadi bisa dikatakan di penerapan rute baru, di hari kedua ini bisa dikatakan lebih kondusif. Dari hasil evaluasi kemarin, hari pertama, memang disebutkan yang menyebabkan penumpukan dan juga lamanya kereta api yang datang, kereta KRL yang datang ini adalah karena adanya pengurangan kecepatan pada saat akan memasuki stasiun Manggarai, maupun juga pada saat keluar dari stasiun Manggarai. Jadi ada pengurangan kecepatan hingga hanya 20 km per jam saja jalannya kereta, maka inilah yang kemudian menyebabkan kereta-kereta lainnya di belakang harus menunggu sinyal masuk berikutnya, kemudian harus menunggu di stasiun maupun juga datang ke stasiun ini dalam waktu yang lama. Nah ini yang kemudian dikeluhkan oleh penumpang atau pengguna KRL pada penerapan hari pertama kemarin, Radhi dan juga saudara. Dan pada hari ini kami juga masih melihat, masih mendapati ada juga pengguna-pengguna KRL yang pasti rasanya kebingungan bukan hanya dari rutenya saja yang berubah, tapi juga dari perpindahan jalur atau perpindahan peron, ini juga masih banyak yang bingung. Jadi masih ada kami menemui penumpang atau pengguna KRL akhirnya bertanya kepada petugas-petugas yang ada karena memang petugas-petugas yang cukup banyak ini juga dikerahkan, disiagakan di beberapa titik untuk dapat mengakomodir, untuk dapat membantu pengguna KRL yang kebingungan. Nah berikut kutipan wawancara kami dengan sejumlah pengguna KRL. Semoga perubahan rute kereta sampai selanjutnya lebih terarah. Jangan sampai ada penumpukan di satu titik, karena bila terjadi seperti itu terus akan mengganggu mobilisasi kita untuk bergerak ke arah yang kita tuju. Kalau untuk saya pribadi sih lebih ke ruwet juga sih ya, karena kan kalau saya dari Tangerang sendiri kan biasanya tinggal dari Duri langsung ke arah Bogor. Cuma untuk sekarang kayaknya nunggu lagi yang dari Manggara yang masuk, jadi lebih ruwet dan bakal lebih padat juga sih kayaknya nih. Berdampak banget sih karena kayak tadi udah berapa kali gak kebagian kereta ya, karena penuh terus. Jadi yang pada transit juga kan semuanya di sini. Jadi juga susah buat dapat keretanya, benar-benar nungkup banget. Ya selain evaluasi tentu sejumlah antisipasi ini juga dipersiapkan dan akan dilakukan mengingat besok adalah hari Senin. Yang artinya adalah waktu kerja, jadi pengguna KRL yang biasanya, maksud kami biasanya pekerja yang menggunakan KRL tentu akan kemulia, akan melakukan adaptasi pertama kali pada hari Senin. Jadi antisipasinya adalah pada jam-jam sibuk, rangkaian kereta dengan kereta, dengan 10 dan juga 12 kereta ini akan dikerahkan, akan dioperasikan pada jam-jam sibuk agar kapasitas yang cukup banyak ini dapat membawa penumpang lebih cepat dan tentu akan mengurangi waktu tempuh. Nah ini terkait kecepatan kereta ini juga yang terus dievaluasi, karena hari ini juga sudah mulai ditingkatkan kecepatannya, Radi dan juga Saudara. Jadi jika pada hari ini bisa dikatakan sudah lebih baik dalam beradaptasi di hari kedua, maka di hari ketiga ini juga diharapkan kecepatan kereta akan ditingkatkan kembali dan kemudian akan memangkas waktu tempuh dan memberikan perjalanan yang lebih cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Radi. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta.